Assalamualaikum halo teman-teman kembali lagi di channel ini dan di video kali ini gue akan mereview salah satu pomade lokal yang sangat-sangat unik menurut gue yaitu adalah Mayor Pomade So langsung aja kita mulai reviewnya kita mulai dari packagingnya Nah untuk packagingnya ini menurut gue sangat-sangat unik banget sangat-sangat beda dari kebanyakan produk rambut lainnya yaitu dia melapisi dengan kayu gitu di bagian luarnya sedangkan di bagian dalamnya mereka tetap memakai aluminium gitu jadi menurut gue ini adalah sebuah ide yang sangat-sangat unik sih dan menurut gue packagingnya bagus banget sih terlihat elegan juga gitu karena pakai kayu gitu terus untuk desainnya disini mereka memainkan semacam tipografi gitu terus untuk tulisan-tulisannya gitu diukir gitu jadi menurut gue kelihatan sangat-sangat premium gitu sangat-sangat elegan gitu untuk packagingnya dan Mayor Pomade ini dikemas dalam ukuran 4 oz terus di bawahnya sini ada beberapa tulisan-tulisan itu adalah serpemakaian ingredients terus beratnya yaitu tadi 4 oz dan juga adalah ada nomor BPOM nya yaitu menurut gue bagus banget sih sangat-sangat krusial karena bisa menjamin keselamatan kalian atau istilahnya kalian enggak terlalu kewater lah ya kalau ada dampak buruk yang disebutkan dari bebet ini karena memang sudah sudah terjamin dari BPOM dan sekarang kita akan bahas tentang e-gradisnya untuk e-gradis utamanya yaitu adalah ada water glycerin fragrance dan kebanyakan menggunakan bahan-bahan kimia gitu jadi nggak ada satupun komposisi yang menurut gua bisa untuk menyehatkan rabut gitu atau setidaknya meminimalisir efek dari baban kimianya tadi jadi menurut gua sayang banget untuk e-gradis jam menurut gua agak terlalu bagus terus sekarang kita akan membahas tentang wanginya atau smellnya untuk wanginya enak banget cuy ini stiker banget banget sih enak banget wanginya tuh wang-wangi organik gitu tapi enak banget sih untuk wanginya kayak kayu-kayu gitu gak sih ya bener banget wangi kayak kayak keren gitu dan nama wanginya adalah woody sand jadi menurut gua nyabung banget sama packagingnya yaitu kayu gini jadi menurut gua enak banget sih untuk wanginya dan selanjutnya kita akan membahas tentang konsistensinya untuk pencualikannya gampang banget terus untuk perataannya juga gampang banget tapi emang teksturnya lengket banget gitu dan teksturnya pemainnya sendiri itu cukup wiksi gitu cukup apa ya ada fiber fibernya gitu jadi memang lengket banget sih untuk teksturnya untuk pengepleksian di rambut itu gampang banget nggak ngejabek sama sekali langsung mudah merata di rambut gitu tapi sayangnya kekurangannya adalah itu di rambut tuh kerasa gampang banget lengketnya gitu jadi emang dari awal udah ketawa aja kalau emang teksturnya itu lengket banget dan untuk stylingnya di sini menurut gua gampang banget jadi pada saat gue sisir tuh langsung ngeslek gitu nggak ngejabek sama sekali nggak ada rebut goyang rontok selamat menikmati selamat menikmati terus juga pada saat gua membentuk pom atau membentuk jambul itu gampang banget gue bisa mendapatkan jambul yang cukup tinggi tinggi dengan mudah tapi sayangnya adalah karena teksturnya yang lengket jadi membuat rambut gua tuh pada saat gua membentuk pomnya itu agak sticky gitu dan selanjutnya kita akan bahas tentang hasil akhirnya untuk hasil akhirnya disini gua cukup puas sih karena dari segi holds nya itu lumayan cukup tinggi atau ya bisa dibilang tinggi sih yaitu adalah di 4 dari 5 karena disini bisa kalian lihat sendiri gua bisa mendapatkan pom yang cukup tinggi terus juga kuat banget untuk holds nya dan untuk shine nya atau kilo nya disini menurut gua ada ada di medium yaitu adalah di 3 dari 5 jadi menurut gua untuk kilonya pas banget sih dan untuk idros nya disini gua suka banget sih karena menurut gua untuk holds nya masih cukup tinggi dan untuk kilonya itu menurun sekitar di 50% gitu dan yang paling enak adalah hirikom nya atau restyling nya jadi gua masih bisa mendapatkan volume pom dan juga tekstur rebut yang hampir sama seperti pada saat awal pemakaian jadi menurut gua untuk enders nya bagus banget walaupun ini adalah pemain water-based yang biasanya pemain water-based itu kekurangannya adalah ada di enders nya selamat menikmati udah segera kita akan bahas tentang wash ability nya untuk kemudahan dalam pencucian nya sangat-sangat gampang bahkan gak pakai shampoo pun udah bisa hilang cuy cukup dibilas pakai air aja udah hilang tapi sebaiknya memang menggunakan Shampoo untuk bisa menghilangkan secara total efek dari Myropomate ini di rabut kalian Jadi menurutku untuk possibility-nya gampang banget, enak banget Dan sekarang kita akan membahas tentang kelebihannya Untuk kelebihannya pertama tentunya adalah di desainnya atau packaging-nya Ini unik banget sih karena sering banget sih produk rabut yang pakai packaging dilapisi semacam kayu gini Dan kelebihan selanjutnya adalah ada di wanginya Untuk wanginya enak banget sih segeri itu Wangi-wangi organik, wangi-wangi moody Dan kelebihan selanjutnya adalah performanya Jadi mulai dari pengaplikasian, terus styling, dan juga hasil akhirnya itu enak banget, bagus banget menurut gue Dan untuk kelebihan selanjutnya adalah di pengaplikasiannya Karena gampang banget, mudah merata di rambut, gak ngejabut sama sekali Gak ada rambut gue yang rontok Terus selanjutnya adalah untuk stylingnya Jadi stylingnya gue bisa mendapatkan pom atau jabut yang cukup tinggi dengan mudah Terus gue juga bisa nyisir gitu tanpa ngejambak gitu Dan selanjutnya adalah ada di hasil akhirnya Jadi hasil akhirnya disini untuk holdsnya lumayan tinggi Adalah di 4 dari 5 Dan untuk kilonya menurut gue pas banget Yaitu di medium Yaitu di 3 dari 5 Dan kelebihan selanjutnya adalah di endurance-nya Karena beda banget sama pomade waterbase lainnya Yang biasanya pomade waterbase lainnya itu Permasalahan utamanya ada di endurance-nya Tapi merepomade ini gak ada masalah sama sekali dengan endurance-nya Jadi menurut gue malah bagus banget sih Karena holdsnya masih cukup tinggi Terus styling ulangnya juga gampang banget Gue mesti bisa mendapatkan look yang hampir sama Seperti awal pemakaian Terus untuk kekurangannya adalah Yang pertama itu teksturnya itu lengket banget Sehingga mengakibatkan di rambut tuh agak sticky gitu Dan untuk ukuran selanjutnya adalah di ingredients-nya Karena disini full menggunakan bahan-bahan kimia Jadi untuk kesehatan rambut mungkin gak begitu bagus sih Dan sekarang untuk final score dari gue adalah di 8,5 dari 10 Dan menurut gue ini cukup bagus sih Dan merepomade ini dibanderol seharga sekitar 200 ribuan Dan jika kalian minat kalian bisa cek langsung instagramnya Di deskripsi di bawah sini Udah gue cantumin link-nya Dan sekian video kali ini Dan jika kalian suka video ini Give me thumbs up Dan jika kalian gak suka video ini Boleh kalian kasih dislike Dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel ini Terus jangan lupa juga untuk aktifkan icon lonceng di sampingnya Supaya kalian gak ketinggalan Untuk mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini Terus jangan lupa juga untuk share video ini Terus komen di bawah yang positif tentunya Terus jangan lupa juga untuk follow instagram gue Yaitu di SimplimentTV Karena disana gue biasa melakukan berbagai update terkait channel ini So gue Atif Iza Wassalamualaikum And see you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.